Oke guys, ini ada komentar minta tolong dibalas ya Cara hitung luasan bangunan, tipe bangunan Gimana cara hitungnya Masa iya karpot juga dihitung bangunan Nah, begini Yang benar itu semua dihitung Termasuk karpot Jadi karpot cuma dia hitungnya gak 100% Coefficientnya mungkin cuma 25% Contoh, ini karpot 6x5 kan 30 meter persegi X 25% Berarti luasan bangunan ini cuma 7,5 meter Atau tambah tipe 7,5 Itu harus dihitung Karena itu ada masuk luasan bangunan Ada biaya produksi di situ ya Contoh lah Teras kan sudah ada cor lantai, ada keramik Ada kolom, tiang Ada dak misalnya begini Kalau developer mau hitung 100% Tinggal tambah tembok, dinding doang Hitung bangunan Tapi apakah bangunan kita mau peta-peta semua bangunan? Tidak Kan harus ada estetikanya Terasnya harus begini Makanya koefisien biasanya teras itu Yang ada penutup atas Yang ada lantai Yang tidak ada tembok Itu bisa hitung 75% Atau contoh seperti inilah Ini teras Nah ini teras kan terbuka nih Kalau developer mau hitung bangunan Tinggal tambahin tembok doang Bisa hitung luasan bangunan Tapi kan estetika bangunan yang kena Makanya kayak gini Biasanya kalau sudah ada keramik Sudah ada dak atas Penutup atas itu hitung 75% koefisiennya ya Nah kalau bangunan yang sudah ada tembok Lantai sama plafon atap semua itu sudah hitung 100% Jadi koefisien semua biaya produksi itu harus dihitung Itu yang benarnya ya Jadi tidak ada yang dimakan Cuma banyak orang awam cuma hitung tipe itu Cuma di bangunannya saja Padahal Karpot juga harus dihitung Teras harus dihitung sama balkon Nah itu balkon kan Padahal tinggal tutup tembok Jadi bangunan 100% Nah biasanya balkon hitung 75% koefisiennya ya Makanya kalau misalnya mau rugi ya Petak 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 semua aja Tapi jelek gitu loh Semoga bisa menjawab Oke siap